Terima kasih 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 Tas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maka itu akan menjadi soal Bisa menjadi soal Saya tidak tahu Tapi begitu ada laporan Tidak boleh diganggu Dan dijadikan ATM oleh siapapun Jadi kami menjaga Itu untuk itu Kita saling menjaga Dengan kondisi ini Maka Saya mengharap pedagang pasar Bisa berjualan dengan tenang Dia bisa ada satu kepastian Atas penjualan dengan margin Sesudah itu Setiap pasar kami minta Kami akan buat Ada pengumuman harga Jadi masuk sudah ada Harga Komoditi Yang sekarang kami setiap pasar Ada satu komitmen kepada kepala daerah Tolong Satu permintaan yaitu Setiap hari Lapor Masukin data ke kami Harga Harga Dari komoditi tertentu Sehingga dengan demikian Selain kontributor kami Yang rutin Di beberapa pasar Di beberapa daerah Ditambah terus dengan Pengembangan pasar Yang target Kami 5.000 pasar Dalam 5 tahun Jadi jumlah Harga rata-rata Per provinsi Per kabupaten Kota Kami akan lebih langkah Dan setiap hari Saya disajikan Dengan grafik Begitu merahnya Pekat Maka saya segera cek lagi Ini kenapa Apa yang terjadi disini Karena Saya Kedepan 2017 Misalnya minyak goreng Saya akan minta kepada Para pengusaha besar Minyak goreng Kasih saya Stop Dengan daftar budak Yang saya Diberikan Kebenangan Untuk Menggelontorkan minyak Mana kalau ada spekulat Dengan do Yang hanya Di tangan tangan Menteri Dan bayar Karena Setiap harga itu Kecemburungannya Dijaga oleh spekulat Tahan Stop Ini hukum ekonomi Yang sederhana Supply dan dinah Demikian juga Dengan komoditi yang Dan dimana Yang kami beri perhatian Sekali lagi Benar mas Karim Pasar Pasar-pasar inilah Yang akan menjadi perhatian Dan sebentar lagi Saya harus Mohon izin Untuk Terbang ke Semarang Untuk meresmikan Pasar di Batang Besok Pasar di Batang Dan Pasar ini Bupati Batang Mengambil langkah Yang luar biasa Pembenahannya Dan bagaimana Meningkatkan Satu PR Yaitu Bagaimana Lebih meningkatkan Memberdayakan Perdakan Perhari Persengah hari Mas Karim Pedagak pasar itu Harus Membayar 5% Pagi hari Jam 2 Jam 3 Terima 95 ribu Kemudian Siang hari Jam 3 Dia bayar 100 ribu Dan Namun Tidak peduli Untuk itu Dia peduli Pada pasarnya Tapi belum Berduli Kepada Irinya Karena dia Tidak bisa Dengan sistem Diperbarukan Dan kita Akan meminta Untuk masuk Sebabwa Disitu Bisa masuk Dan MPLnya Kecil Di bawah Setengah persen Tetapi Dengan buku Bukan dengan Komputer Karena kosnya mahal Buku catatan Hari ini berapa Dan harian Harian Mingguan Kalau ini berjalan Maka Kondisi Ekonomi Sosial Ekonomi Dari masyarakat Berdagang Itu akan berjalan Saya PR berikutnya Ini sudah selesai Kemudian Bersama dengan Pak Menter Petani dan Petana Kita berdayakan Yang akhirnya Akan dijual Terima kasih Yayasan Dan Anu Peduli Terima kasih Grup Kompas Dan yang paling Saya terima kasih Mas Garet Karena membawakannya Dan saya Memang Agak takut Kalau tidak siap Dan tidak memuasai data Karena habis kita Di podium ini Terima kasih Mas Garet Terima kasih Pertamaian Republik Indonesia Ya teman-teman